Seorang pelajar kelas 6 sekolah dasar berusia 12 tahun yang diketahui bernama Fahri Pairus dilaporkan hilang tenggelam di Kali Bekasi tak jauh dari rumahnya di Kampung Warung Ayu ke Balen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu Pagi. Korban yang merupakan anak dari pasangan Ade Priyatna dan Eni Setiawati tiba-tiba hilang diduga tenggelam saat bermain di bantaran Kali Bekasi bersama sejumlah temannya. Diduga korban terpleset hingga terseret arus akibat tidak bisa berenang. Sebelum tergurung derasnya arus, teman korban sempat berusaha menolongnya. Namun gagal dan akhirnya melaporkan ke orang tua korban dan warga sekitar. Orang tua korban yang mengetahui anaknya hilang tenggelam menangis histeris di lokasi kejadian. Sementara petugas BPBD Kabupaten Bekasi bersama Basarnas yang datang ke lokasi langsung melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian bahkan dilakukan sejauh 5 km dari titik korban terjatuh. Namun derasnya arus serta meningkatnya debit air sungai pasca hujan membuat petugas kesulitan dalam misi pencarian korban. Sedikitnya 20 petugas gabungan diterjunkan guna melakukan pencarian. Selain menyisir bibir sungai, petugas juga melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet. Namun kondisi medan sungai dengan arus deras serta meningkatnya debit air membuat pencarian selama lebih dari 5 jam belum membuahkan hasil.